all together is good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again oh my darling hi guys welcome back to my channel cahayas ke guys kali ini guys aku bakal ngasemasi cara membuat baju sekolah tk versi muslim di sakura school simulator langsung aja kita mulai ini baju sekolah untuk anak TK ya guys yang versi muslimnya Nah kita ganti dulu ya guys bajunya ke kindergarten jolt ya yang ini lalu kalau misalnya udah kalian tinggal ganti warna ya untuk warna aku ganti dulu warnanya tak ke item prosmitor zabuton materialnya ini kita ganti warna dulu nah terus ini 12 nah ganti lagi tuh tadi aku pencet x-min dua kali ya guys di bagian material skill nah eh betul ya salah-salah bentar Oke guys tadi itu aku nggak kebalik ya harusnya Express dua kali di bagian material skill lalu ganti baju x-min satu kali gf-min dua kali guys gitu nah ini tinggal dihapus lalu ke menu cake shop kalian tinggal kesini ke bagian TK ini sampai ketemu ini ya guys lampu hijau ya di belakangnya ini ya TK gitu kita atur kameranya nah terus kalau udah kita ke menu kerumah ya cara edit item drop sunitur kan pilih zabuton nah sebelum kalian dudukan harus pastikan di bagian menu sistem setting yang kalian harus pastikan hair cloud spaces yaitu dicentang kayak gini kalau enggak enggak bakal berhasil guys terus kan tinggal ekstensif ke menu karena item edit item props zabuton terus kalian tinggal atur zabutonnya ini jadi tipis guys di bagian skill kalian pencet x5 atau aktifkan x5 lalu pencet temin dua kali 12 sampai seperti ini ya lalu kalau misalnya udah kalian bisa langsung pencet menu sistem setting lalu non-aktifkan ya guys matikan centangnya di bagian haircut spesiesnya terus kalau udah eh target loh nah terus cara edit item props kalian tinggal pencet kebalikannya min ya guys tadi lagi kan yamin sekarang ya plus dua kali 12 nah udah deh kayak gini terus target sini kayaknya agak salah ini ke menu nah setar guys atur lagi 12 kadang bisa kayak gitu ya guys dia tuh agak gitu gitu namanya ya kayak gitu muncul muncul gitu jadi harus diulang lagi supaya enggak muncul gitu terus kalau udah kita tinggal ke action cenggkot ya yang bagian sini kan pilih hair aksesoris yang head B yang ini kenyat head B Oh ya jangan lupa ke menu kalian matikan dulu sebentar ini matikan yang namanya head visiblenya nah maksudnya matikan centangnya terus kita action cenggkot 10 menit head B yang bagian hair aksesoris dan pilih yang di bagian Max ini kalian pilih yang atas ya yang Max aduh yang ini kan pilih yang ini nah kalau udah kita atur aja guys di bagian cara edit yang position rotation skill yang hair aksesoris nah ini kita pertama atur hair aksesorisnya dulu nah ini kalian atur aja ya guys ya kurang lebih ya segini terus kita atur untuk yang bagian position rotation skill yang Max ya guys kita atur pertama kita balikin nah udah deh tinggal agak sedikit diatur ini oke terus kita tinggal ke item terus ke head kalian pilih headband ya guys yang ini yang di bawah ini terus kalian atur nah ini berwarna pink ya ya ini bebas sih warnanya oke oke nah atur ya guys oke kayak gini oke udah deh ya ini immer harus agak diatur lagi sih guys sebentar nah oke ya udahlah ya guys gak apa-apa ini paling ya udah dibiarin aja oke nah ya udah nah gimana gestorialnya gampang banget kan tuh nanti jadinya kayak gini guys tapi kalian ingat ya guys jangan pernah teleportasi soalnya kalau teleportasi bakalan muncul lagi rambutnya guys ingat ya guys kayak gitu nah gimana gestorialnya gampang bukan segitu dulu ya guys untuk videonya tapi sebelum untuk video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye